Dan sampai hari ini tetap menjalankan ibadah puasa Kita bisa sholat lima waktu, kita bisa melaksanakan sholat malam Semoga Allah menyempurnakan nikmatnya buat kita Dan kita semua tahu orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqai rabbih Yang pertama kegembiraan tak kala berbuka Tak kala idul fitrih Dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah SWT Allahumma salli wa sallim Ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah semoga sholawat dan salam Berkah dan nikmat Senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Untuk keluarga beliau, untuk isteri seri beliau Untuk putera puteri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi Semoga Allah meribatkan kita bersama mereka Amma ba'at Al-Syeikh Abdul Razab bin Abdul Muhsin al-Badr Hafibahullah ta'ala Di Kajian yang ke 14 atau 15 Mungkin di tulisan ini yang ke 14 tapi kita adalah hari yang ke 15 Beliau menyebutkan tentang Kondisi sholat Karena ternyata di bulan Ramadan ini Ada Manusia-manusia yang berpuasa Tapi gak sholat Dan ada lagi Orang-orang yang tidak kuasa Dan tidak sholat Tapi umrah di bulan Ramadan Karena dia tahu Dia tahu dan faham bahwa Pahala umrah di bulan Ramadan Seperti haji bersama Nabi Bahkan kita melihat ada sebagian orang Karena pemahamannya Sangat kurang dalam beragama Kebanyakan kita ini Islamnya keturunan Lalu kita Muncul menjadi sosok yang berbicara tentang Pentingnya ada Ada orang-orang Yang gak sholat Tapi bangun masjid Gimana Kan anak insya Allah Dapat pahala orang yang sholat semuanya Kalau yang sholat di masjid itu 200 orang Mengalir pahala Gak perlu anak sholat Ada yang seperti itu Kenapa kita harus belajar Dan kita tahu diantara Tanda Allah ingin kebaikan Buat antun Kata Nabi Alayhi salatu wassalam Yufakihu Fiddin Allah akan buat orang itu Memahami agama Bukan faham tentang listrik Bukan faham tentang membangun Bukan faham tentang ilmu pendokteran Yufakihu Fiddin Kenapa? Karena dengan belajar agama Kita selamat Di antara doa yang Nabi Senantiasa baca Beliau mengatakan Allahumma Aslih lana dinana Alladhi huwa Ismatu amrina Ya Allah perbaiki Buat kami Agama kami Yang merupakan Pegangan Yang menyelamatkan Wa aslih lana dunyana Beliau berdoa Ya Allah Perbaiki Buat kami Dunia kami Kita masih hidup di dunia Kita butuh makan Kita butuh rumah Sandang Pangan Kita membutuhkan Kita minta supaya diperbaiki Agar kita tidak jadi Benalu di masyarakat Agar kita tidak Merepotkan orang lain Agar kita tidak Minta-minta Sama orang lain Agar kita bisa hidup penuh Dengan izah Karena tidak bergantung Dengan masyarakat Minta Untuk urusan dunia Agama Dunia Satu lagi yang ketiga Yang beliau minta Wa aslih lana Akhiratana Perbaiki Buat kami Akhirat kami Kenapa? Karena kesana Kita bakal balik Bukan ke rumah Yang kita bangun Di dunia Bukan Antum Kalau melihat Dari atas Naik pesawat Mungkin Melihat rumah-rumah Di antara rumah-rumah Yang mewah Di Jember Antum Lihat Ada Potongan kecil Dari tanah itu Menyimpan Dasar Semua warga Jember Nanti kesana Tidak luas Orang bisa punya rumah 300 meter Dia sama istrinya Saja berdua Ada yang punya rumah 1000 meter Dia sama istrinya Sama 4 anak Tapi ketika Melihat potongan Yang kecil itu 6 orang itu Butuh berapa meter? Butuh berapa? 12 Kali 1 Mas Kembali Bicara tentang Solat Insya Allah Kita semua tahu Tentang hadith Rukun Islam Dan perlu Kita itu Mengingatkan Kembali tentang Rukun Islam Kenapa? Karena tadi disebutkan Kebanyakan kita Islamnya Keturunan Bahkan Sebagian kita Ada Islamnya Iling Ada seorang Wanita yang Tanya Ustaz Ana punya Bapak ini Sampai hari ini Tidak Solat Setelah Tanya Ustaz Ana punya Bapak ini Puasa Tidak Mati Boleh Ana doa Buat Mati Dalam kondisi Tidak Solat Ahib Bicara Solat Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullahu Ta'ala Beliau Punya Kitab Judulnya Hukmu Tarikis Solat Hukum Orang Yang Meninggalkan Solat Dibahas bahwasannya Kedudukan Solat Sama Puasa Ingat Solat Lebih utama Daripada Puasa Solat Itu Rukun Islam Yang kedua Setelah Mengucapkan Dua kalimat Syahada Kemudian Solat Ini Adalah Tiangnya Agama Dan Solat Ini Adalah As-silatu Bainal Abdi Warabbim Penghubung Antara Hamba Dengan Tuhannya Itu Solat Bagaimana Kita Berdiri Menghadap Ke Qiblan Dengan Kondisi Sudah Bersuci Dengan Kondisi Menutup Aurat Lalu Kita Mengangkat Kedua Tangan Mengatakan Allahu Akbar Kita Membaca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmid Kalau Antun Baca Hadis Tentang Al-Fatihah Ini Antun Tahu Bahwa Antun Sedang Berkomunikasi Sama Allah Azza Wajah Ketika Hambanya Mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah Mengatakan Hamidani Abdi Hambaku Sedang Memujiku Wa Iza Qala Ar-Rahmanirrahim Athna Alayya Abdi Hambaku Sedang Memujaku Menyanjung Menyanjung Dia Ulangi Pujian Menundukkan Pujaan Untuk Allah Azza Wajah Wa Iza Qala Maliki Yawmid Din Qala Majjadani Abdi Hambaku Sedang Mengagungkanku Sekarang Dengan Ucapan Itu Tidak 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 Aku Separuhnya Separuhnya Buat Aku Separuhnya Buat Hambaku Wali Abdi Masa Buat Hambaku Apa Yang Dia Pintar Gerakan Solat Itu Tadkala Kita Rukuk Seluruh Tubuh Kita Ikut Rukuk Rambut Kita Telinga Kita Semuanya Menundukkan Kepada Allah Azza Wajah Kita Mengatakan Subhana Rabbiyal Azim Wabi Hamdi Setelah Selesai Kita Bertasbih Lalu Kita Mengangkat Kepala Kita Mengatakan Zami Allah Liman Hamidah Allah Mendengarkan Siapa Yang Memujinya Lalu Kita Mengatakan Rabbana Walakal Hamd Ya Allah Bagimu Segala Pujian Setelah Kita Memuji Allah Kita Diperkenankan Untuk Sujud Proses Itu Berjalan Maka Kita Lihat Bagaimana Solat Ini Benar-benar Hubungan Hamba Sama Allah Bahkan Tempat Yang Terdekat Antara Hamba Dengan Tuhannya Ketika Dia Sujud Silah Kita Sedang Berhubungan Hamba Allah Subhanahu Watt Olehkan Itu Nabi Kita Muhammad Alayhi Salatu Wassalam Iza Hazabahu Amrun Fazia Ilas Salat Kalau beliau Dirudung Satu Permasalahan Kemana Beliau Larikan Salat Allah Mengatakan Kalian Minta Tolonglah Sama Allah Dengan Cara Sabar Dan Salat Dan Yang Pertama Dihisap Pada Hari Kiamat Apa Yang Pertama Dihisap Pada Hari Kiamat Itu Salat Kalau Solahat Benar Solatnya Solah Hasairu Amal Semua Amalnya Benar Ternyata Standar Amalan Kita Itu Solat Standar Sodakoh Antum Kembali Ke Solat Puasa Antum Solat Umroh Antum Solat Haji Antum Lihat Solat Antum Benar Solatnya Yang Lainnya Insya Allah Benar Tapi Ada Orang Berangkat Haji Ada Orang Banyak Bersodakoh Tapi Dia Tidak Solat Ada Masalah Dengan Solat Kemudian Bermasalah Dengan Amalan Dia Yang Lain Karena Nabi Alayhi Solat Telah Memberikan Standar Kalau Benar Solatnya Baik Solatnya Semua Amal Benar Wa Iza Fasadat Fasadat Sairu Amal Kalau Rusak Dia Rusak Semua Tapi Dia orang Baik Ustaz Di Masyarakat Suka Membantu Suka Menolong Bahkan Royal Orangnya Mungkin Orang Baik Tapi Buruk Amal Buktinya Dia Tidak Solat Allah Yang Kasih Harta Sama Dia Allah Yang Kasih Rizki Sama Dia Dan Allah Hanya Meminta Lima Waktu Dalam Sehari Berapa Jam Si Jamaah Kita Solat Lima Waktu Itu Berapa Jam Satu Jam Itu Khusyuk Banget Satu Jam Khusyuk Banget Orang Solat Duhur Kalau Khusyuk Banget Mungkin Sepuluh Menit Tapi Biasanya Lima Menit Selesai Anggap Sepuluh Menit Per Waktu Solat Sepuluh Menit Hanya Lima Puluh Menit Maka Kenapa Nabi Menyebutkan Solat Yang Lain Yang Lain Kalau Dia Dengan Amalan Yang Sedikit Ini Ikhlas Menjalankannya Dengan Baik Yang Lain Ikut Dia Takut Sama Allah Mendengarkan Panggilan Hayya Alas Dia Tinggalkan Pekerjaannya Sampai Bagaimana Sebagian Salafus Soleh Ketika Sedang Asyik Bekerja Anda Malu Kalau Baca Ashar Ini Karena Belum Bisa Kadang Kala Kita Berangkat Ya Adhan Dapat Berapa Menit Baru Berangkat Ke Mesin Ini Dengar Adhan Dia Biasa Membuat Perhiasan Biasanya Harus Ada Yang Dipukul Sama Palu Kecil Ketika Dia Dengar Allahu Akbar Allahu Akbar Dia Letakkan Berangkat Dan Dan Itu Rasulullah Sallallahu Lebih Dari Itu Nabi Alayhi Sallallahu Sallam Kalau Di Rumahnya Dia Bantu Urusan Keluarganya Allah Sangat Romantis Nabi Alayhi Sallallahu Sallam Menghargai Istrinya Membantu Istrinya Tapi Kalau Sudah Masuk Waktu Salat Kata Aisyah Ka'annama La Ya'rifuna Wala Na'rifuna Gak Enak Sama Kita Sudah Selesai Beliau Siap-siap Jadi Kalau Ada Orang Baik Tapi Gak Solat Berarti Bukan Orang Baik Namun Semua Orang Punya Standar Masyarakat Sini Standarnya A Masyarakat Sana Standarnya B Tapi Setandar Dari Nabi Alayhi Sallallahu Sallam Adalah Solat Ada Orang Di Masyarakat Yang Gak Pernah Ikut Kegiatan Masyarakat Oke Dia Mungkin Sibuk Atau Apa Tapi Dia Solat Berjamaah Di Masjid Cukup Dia itu Berinteraksi Dengan Masyarakat Dimana Di rumah Allah Di situ Tempat Ketemu Jadi Kalau Kau Pengen Tahu Orang Yang Bermasyarakat Dan Tidak Itu Dimana Di Di Masjid Di Rumah Di rumahnya Allah Ini Engkau Suka Ke Rumah Allah Engkau Suka Berdiri Sama Saudaramu Sejajar Tanpa Ada Perbedaan Engkau Mengikuti Bacaan Imam Ketika Imam Ruku Engkau Ruku Engkau Berarti Orang Yang Ber Masyarakat Mau Orang Ini Suka Kumpul Masyarakat Tidak Pernah Kemesid Dia Orang Yang Belum Pandai Bermasyarakat Karena Masyarakat Itu Ada Dua Ada Yang Baik Ada Yang Kurang Baik Kalau Kumpulan Yang Baik Baik Dimana Ya Di rumah Allah Oh Ini Orang Kurang Bermasyarakat Kenapa Kita Ajak Main Gaple Gak Pernah Mau Jadi Ukurannya Mereka Main Gaple Fulan Masya Allah Habis Isyak Biasanya Main Gaple Sama Kita Wahiyal Fariqa Bailal Kufri Wal Islam Solat Ini Pembeda Antara Kekufuran Dengan Keislaman Garis Yang Membedakan Mana Orang Kafir Mana Orang Islam Itu Solat Berdasarkan Hadis Hadis Nabi Alayhi Salatu Assalam Seperti Sabda Nabi Alayhi Salatu Assalam Beliau Mengatakan Dari Hadis Jabir Bin Abdillah Bain Rajuli Wabain Syirki Wal Kufri Tarkusar Antara Seorang Dengan Kekafiran Dengan Kesyirikan Adalah Meninggalkan Dua Kalimat Syahadat Ini Diucapkan Kapan Ketika Masuk Islam Sekali Sudah Islam Ketika Dia Mengucapkan Kita Tahu Dia Islam Kemudian Dalam Kehidupan Selanjutnya Kita Tahu Yang Islam Dengan Unda Ini Dari Mana Antum Kumpul Ini Islam Nggak Ngeliat Solat Oh Ada Muslim Kenapa Itu Solat Dia Muslim Dia Ketika Orang Berada Di Satu Bis Sama Bareng Antum Tahu Yang Muslim Dari Mana Mungkin Dari Pakaiannya Tapi Ada Muslimah Itu Nggak Pakai Jilbab Tapi Solat Di Masyarakat Itu Banyak Bahkan Ada Orang Arab Yang Datang Ke Jakarta Waktu Itu Dia Heran Dia Heran Orang Dubai Dia Ngeliat Pekerja Pekerja Toko Di Mall Ini Kan Pakai Rok Pendek Dia Berhias Dengan Perhiasan Yang Menggoda Yang Dia Heran Waktu Solat Datang Kemu Solat Bawamu Kena Sembayang Ternyata Itu Dilihat Solat Ternyata Karena Dia Melihat Di Tempat Kita Ada Perempuan Perempuan Yang Pakai Jilbab Nggak Solat Nggak Solat Kenapa Karena Semuanya Pakai Jilbab Di Sana Jadi Perempuan Akhirnya Semuanya Pakai Jilbab Karena Kondisi Lingkungannya Pakai Jilbab Masa Anak Pakai Jilbab Akhirnya Sebuah Budaya Tapi Intinya Tadi Solat Nabi Mengatakan Antara lelaki Dengan Kesyirikan Dan Kofu Itu Meninggalkan Solat Kemudian Di hadith Yazid Ibn Habib Al-Aslami Dia Mendengar Rasul Mengatakan Al-Ahdul Ladi Bainana Wabainahum Assolah Yang Menjadi Pegangan Pembeda Antara Kita Dengan Mereka Itu Adalah Solat Faman Tarokaha Fakat Kafar Yang Meninggalkan Solat Telah Kafir Maka Disini Ada Perbedaan Di Antara Para Ulama Apakah Orang Yang Meninggalkan Solat Itu Kafir Keluar Dari Islam Atau Dia Masih Islam Pendapat Al-Imam Ahmad Kafir Riway Al-Mahmad Kafir Kalau Mati Gak usah Disolatin Gak usah Dimandikan Gak usah Disolatin Secara Logika Ini Orang Waktu Hidup Gak Pernah Ke Masjid Gak Gak Pernah Solat Mati Antum Mandikan Antum Mudukan Kemudian Antum Kahvani Lalu Antum Bawa Ke Masjid Kira-kira Kalau Dia hidup Digotong Ke Masjid Mau gak Dia Mau gak Jaman Ini orang-orang Gak Sorat Kita Lihat Yuk Kita Taleni Dia Gotong Ke Masjid Teriak Teriak Dia Antum Bawa Kemana Ana Ana Ini Gak Pernah Solat Kok Mati Kita Bawa Ke Masjid Ini Suryalita Kita Bawa Ke Masjid Cuma Tuh Orang Tidak Pernah Ke Masjid Tidak Pernah Solat Kenapa Kita Disuruh Nyolatin Dia Dan Pendapat Ini Termasuk Kuat Dia Gak Perlu Dikuburkan Kuburan Orang Islam Gak Perlu Itu Buat Orang-orang Yang Solat Dikuburkan Di Zan Ada Pun Menur Madhab Shafi'i Orang Yang Solat Itu Dibunuh Kalau Dalam Madhab Hamli Dibunuh Murtad Kalau Dalam Madhab Shafi'i Dibunuh Ta'ziran Hukuman Buat Dia Supaya Gak 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 Contoh Buat Orang-orang Lain Pada Gak Solat Akhir Itu Dalam Madhab Shafi'i Ada Perbedaannya Berarti Kalau Dibunuh Ta'ziran Disolatin Pendapat Yang Lainnya Kalau Gak Salah Abu Hanifah Dipenjara Sampai Solat Jadi Orang Ini Dipenjara Sampai Solat Tidak Solat Tetap Dipenjara Mau Solat Baru Dikeluar Kemudian Ahibat Tifillah Barang Siapa Yang Menjaga Solat Solat Itu Akan Jadi Cahaya Dimana Fik Antum Tau Wadah Kebahagiaan Itu Bukan Dompet Wadah Kebahagiaan Itu Bukan Dompet Kita Kalau Dompet Tebel Dulu Tebel Tebelan Dompet Jaman Kayaknya Sekarang Tidak Sudah Karena Semua Pada Pakai Kartu Banyak Banyakan Kartu Sama Tebel Tebelan Orang Berfikir Kalau Tebel Dompet Banyak Kartuku Oh Bahagia Orang Enggak Wadah Kebahagiaan Itu Bukan Di Mobil Yang Mewah Antum Jangan Pikir Kalau Antum Sampai Mati Gak Punya Mobil Antum Gak Bisa Bahagia Enggak Bukan Disitu Tempat Kebahagiaan Bukan Juga Di Rumah Antum Lihat Sebagian Masyarakat Rumahnya Masih Gedik Gedik Ubin Masih Tanah Tapi Mendirikan Sholat Bahagia InsyaAllah Ada Orang Yang Rumahnya MasyaAllah Jangan Ditanya Tapi Di rumah Itu Tidak Ada Sholat Gelap Gelap Hatinya Dan Dari Hati Itu Kegelapan Muncul Di Wajahnya Walaupun Suka Perawatan Wajah Antum Lihat Ada Orang Mungkin Ganteng Orang Tapi Surem Iya Kadang Antum Lihat Fulan Wallahi Fulan Ini Hitam Tapi Kalau Lihat Nyenang Hati Itu Dampak Dari Sholat Nur Makanya Di Antara Doa Yang Dibaca Ke Masjid Hadithnya Ada Khilaf Di antara Ulama Tapi Sebagian Mengatakan Doa Itu Untuk Berangkat Ke Masjid Apa Yang Dikatakan Allahumma Jal Fi Kalbi Nura Ya Allah Jadikan Di Hatiku Cahaya Wa Fi Sam'i Nura Wa Fi Basari Nura Wa Fi Lisan Nura Wa An Yamini Nura Wa An Minta Cahaya Jadi Akan Ada Cahaya Di Wajahan Antum Jangan Takut Yang Jomblo Jomblo Yang Wajahnya Mungkin Pas Pasan Kalau Antum Rajin Sholat Ketemu Calon Mertuang Lihat Masya Allah Terang Nur Senang Orang Itu Lihat Senang Wa Qabrihi Dan Dan Akan Jadi Cahaya Di Kuburannya Jadi Cahaya Di Padang Masya Jadi Cahaya Di Rumahnya Terangi Rumah Kalian Dengan Apa Dengan Solat Dan Baca Quran Sebagian Orang Masya Allah Lampu Di Rumahnya Jemaah 100 Watt Semuanya Supaya Terang Tapi Antum Datang Ke rumah Yang Bagus Itu Nyesek Ke Dada Dada Minta Bahkan Besok Hari Jumat Sepekan Sekali Antum Diwajibkan Duduk Dengarkan Cerama Dan Solat Jumat Berapa Menit Jumatan Berapa Menit Tergantung Di Sebagian Masjid Tertulis Khutbah Tidak Boleh Lebih Dari Sepuluh Menit Ada Yang Paling Lama 15 Menit Setelah Itu Setelah Solat Selesai Solat Kalian Silahkan Bertebaran Di Muka Bumi Ini Jangan Di Masjid Terus Cari Karunia Dari Allah Selalu Ingat Allah Selalu Ingat Sama Allah Yang Banyak Ingat Sama Allah Agar Menjadi Orang Yang Beruntung Dan Orang Yang Rajin Solat Kalah Di Padang Mahsyar Akan Dikumpulkan Bersama Siapa Bersama Orang Yang Mendapatkan Nikmat Akan Dikumpulkan Bersama Nabi Muhammad S.A.W. Bersama Para Nabi Loh Dari Mana Nabi Mengenal Kita Ustaz Sedangkan Nabi Nabi Nggak Pernah Tahu Sama Kita Dari Mana Dari Mana Kenal Antum Nabi Nanti S.A.W. Dari Bekas Wuduk Ini Orang Solat Dari Bekas Wuduk Kelihatan Nabi Kata Nabi Kira Kira-kira Kalau Orang Nabi Kenal Sama Dia Walah Pernah Solat Dalam Hidup Bagaimana Akan Jadi Cahaya Bekas Hudu Itu Tidak Ada Oh Saya Berharap Syafaat Rasulullah S.A.W. Iya Kita Semua Berharap Tapi Pertanyaannya Gimana Nabi Akan Kenal Sama Antum Gimana Nabi Akan Memberikan Syafaat Kepada Gara-gara Dosa Bagaimana Kalau Dia Sama Sekali Gak Ada Bekas Solat Dikumpulkan Dengan Orang-orang Siddiq Yang Jujur Dalam Beragama Abu Bakar Siddiq Orang-orang Yang Mati Syahid Dan Orang-orang Soleh Dan Mereka Kawan Yang Baik Maka Tadi Anda Sampaikan Kalau Mau Mengukur Pandai Bersosialisi Dengan Masyarakat Atau Tidak Di mana Di rumah Allah Bukan Di rumahnya Pak RT Bukan Bukan Di rumahnya Pak RW Bukan Di rumahnya Siapa Di rumahnya Allah Ini Perlu Kita Sosialisasikan Kepada Masyarakat Agar Sertai Yang Tidak Menjaga Solat Tidak Dgal Ada Tidak Ada Argumentasi Yang Akan Membela Dia Juga Tidak Ada Keselamatan Pada Hari Kiamat Dikumpulkan bersama siapa? Dikumpulkan bersama Fir'aun, Wahaman, Waqarun, Wa'ubaih bin Khalaf. Ini disebutkan dalam hadith yang didaifkan oleh sebagian ulama. Tentang ancaman buat orang yang mati gak seorang. Dalam sebuah asar disebutkan. La hazza fil islami liman tarakas salah. Ini disebutkan asar dari Umar bin Khattab. Dan asar dari banyak sahabat. Gak ada bagian dari islam buat orang yang meninggalkan sholat. Jangan ngaku-ngaku muslim. Lalu sholat aja enggak. Dan Umar pernah kirim surat. Ketika beliau menjadi khalifah. Ketika negeri-negeri islam semakin meluas. Sampai ke Mesir. Sampai ke Iran. Sampai ke perbatasan dengan Uzbekistan. Di masa Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala. Umar kirim surat. Apa isi suratnya Umar? Umar mengatakan. Urusan kalian yang paling penting buat aku adalah sholat. Barang siapa yang menjaga sholatnya dia menjaga agamanya. Waman dhaya'aha fahuwa lima siwaha adhyak. Kalau dia menelantarkan sholatnya. Maka untuk amalan-amalan yang lainnya dia akan lebih menelantarkan. Akan lebih mengabaikannya. Akan lebih mensiasiakannya. Wala hazzah fil islami liman tarokas sholat. Gak ada bagian di islam buat orang yang meninggalkan sholat. Tapi memang sekarang orang sholat ini gak dihukum jaman. Ada hukuman buat orang yang tidak sholat. Umpamanya Pak RT. Kalau ada pencuri dihukum. Tapi orang ini mencuri. Boleh jadi gara-gara gak sholat. Loh ustaz. Itu ada sholat nyolong juga. Boleh jadi sholatnya belum benar. Ketika kita faham. Bagaimana menjaga negeri kita. Yang kita lihat kita darurat perzinaan. Kita darurat pergolongan bebas. Darurat narkoba. Dan sebentar lagi nih. Masuk 10 terakhir. Itu kepolisian akan sering mewanti-wanti masyarakat buat apa. Keamanan. Karena banyak orang cari THR. Motor yang tetangganya jadi THR. Iya. Itu biasanya kalau sudah mu'idul fitri. Tingkat kriminalitas itu naik. Itu kata polisi. Bagaimana caranya. Membuat tingkat kriminal. Tingkat kejahatan. Itu turun. Sholat. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat. Jadi bagaimana orang-orang itu dididik sholatnya supaya benar. Kalau sholatnya benar. Masa dia mau nyolong. Tadi ana mengatakan. Iya kan na'bud wa iya kan nasta'in. Tadi ana ruku mengatakan. Subhana rabbiyal azim. Ana sekarang mau nyolong. Satu hal yang memang kontradiksi. Dia akan melakukan itu. Dan Allah katakan. Inna sholatatan ha'anil fahsya'i wal mungkar. Maka. Ibn al-Qayyam mengatakan. Masya Allah. Ana dapat surat jamaah. Taib. Untuk jamaah. Enggak pakai kuponnya. Pakai. Jadi kupon dari nomor satu. Nomor berapa kuponnya? Eh 25 orang. Nomor kuponnya dari berapa ke berapa? Nah. Ini. Taib. Ada yang dapat kupon dari nomor satu? Nah panitia mana? Kuponnya dari nomor berapa jamaah? Nomor satu. Oke. Kupon dari nomor satu ke nomor 25. Diharap. Ambil. Berbuka jamaah. Silahkan. Nah. Yang dapat kupon nomor satu. Supaya tidak terjadi penumpukan ya. Silahkan nomor satu sampai nomor 25. Antum sambil dengerin ceramah. Tidak apa-apa jamaah. Sambil. Ini dapat soto ya. Ingat makannya setelah adhan. Bukan antum kesana untuk makan jamaah. Nomor satu sampai nomor 25 ya. Silahkan mengambil bagiannya. Yang lainnya sabar. Taib. Al-Imam Ibn Qaim mengatakan. Fakullu mustahifin bis sholat. Mustahinin biha. Fahuwa mustahifun bil islam. Siapa saja yang meremehkan sholat. Yang mengabaikan sholat. Maka dia orang adalah yang meremehkan islam. Mengabaikan islam. Orang yang lawang ini tiangnya agama. Kata Nabi alaihissalatu wassalam. Assalatu amududdin. Tiangnya agama. Antum bisa bayangin ya. Kalau bicara tiang. Dulu. Orang kalau bikin tenda itu jamaah. Pakai satu tiang di tengah. Antum tau. Orang-orang badui itu. Mereka bikin tendanya simple. Waktu kita pramuka kan. Kadang-kadang tendanya ada berapa? Ada delapan. Iya. Dulu cukup satu. Di tengah. Dari tengah ini dikasih kain. Kemudian. Baru ditarik ke kanan ke kiri. Pertanyaannya. Kalau gak ada tiangnya. Apa gunanya kain sama pasak sama tali itu? Anda sudah siap tendanya usah? Siap. Alhamdulillah. Pasak siap. Tali siap semuanya. Tiangnya gak ada. Apa mau pegangin antum? Ketengah di atas. Gak ada. Maka dikata gak ada bagian dari Islam. Orang yang gak jaga sholat. Wa innama hadduhu fil islam ala qadri haddihim fil sholat. Bagian antum dari Islam. Sesuai dengan bagian sholat pada diri antum. Antum jaga gak? Ada orang alhamdulillah. Ada orang alhamdulillah sholat. Tapi baru sholat maghrib. Alhamdulillah. Si sholat. Alhamdulillah. Kalau duhur sholat. Ashar sholat. Maghrib sholat. Isyak sholat. Subuh gak pernah sholat. Telat terus bangun. Mending. Tapi tadi bagian antum dari Islam. Sesuai dengan bagian antum dari sholat. Orang yang menjaga sholatnya lima waktu. Ditambah lagi qobliyah. Ditambah lagi ba'diyah. Ditambah lagi sholat malam. Semakin Islam orang itu. Maka itu melihat sekarang bagaimana kondisi antum. Kemudian disebutkan warogbatuhum fil islam ala qadri rogbatihim fis sholat. Kecintaan antum kepada islam setara. Sejajar dengan kecintaan antum kepada sholat. Jadi kalau ada orang mengatakan saya cinta sama islam. Sungguh antum cinta sama islam. Bah. Sungguhan ma'u sholat. Sholat belum bisa ma'u sholat. Belum dapat hidayah masih. Seperti itu. Jangan ngaku-ngaku cinta islam. Ketika antum tidak cinta dengan sholat. Ahibatih billah. Ada banyak ayat. Yang menjelaskan kedudukan sholat ini. Di antaranya firman Allah di surat. Al-Muddassir. Di ayat 38 sampai 43. Allah mengatakan. Semua orang itu akan tergadaikan dengan perbuatan. Semua orang. Antum gak bisa kemana-mana. Kecuali orang-orang ashabul yamin. Yang mereka beramal sholat. Yang mereka menjaga sholat mereka. Fi jannati yata sa'aluna al-mujirimin. Mereka di surga. Sampai surga. Ngobrol mereka jamang. Ketemu sama kawan-kawan mereka. Mereka bertanya tentang orang-orang. Penjahat. Mujirimin. Mungkin kalau bahasa sekarang itu. Pelaku kriminal. Mujirimin. Tentang penjahat-penjahat ini gimana? Anil Mujirimin. Mereka bertanya. Kepada pemujirimin ini. Yang ada di neraka. Ditanyakan kepada mereka. Kalian kenapa kau bisa masuk neraka sa'kor? Dikatakan sa'kor itu lembah di neraka jahannam. Kenapa kalian kok ada di neraka sa'kor itu? Jawaban mereka yang pertama. Kita dulu gak sholat. Kita bukan orang-orang yang mendirikan sholat. Itu jawaban mereka yang pertama. Neraka tempatnya. Kemudian di surat Maryam. Ayat 59. Allah mengatakan. Kemudian datang khalifah setelah mereka. Datang generasi setelah generasi mereka. Bagaimana generasi ini? Sifat mereka yang pertama. Aba'u's sholat. Mengabaikan sholat. Temannya apa? Wattaba'u's shahwat. Dan mereka mengikuti shahwat mereka. Nah. Oke. Dari nomor 26 Sampai nomor 50 Silahkan cemaat. Nomor 26 sampai nomor 50 dipersilahkan. Ini bukan dalam rangka mengikuti shahwat. Tapi dalam rangka Melaksanakan perintah. Iya. Generasi datang setelah mereka. Seperti apa sifat mereka? Mengabaikan sholat. Wattaba'u's shahwat. Mengikuti shahwat. Allahu Akbar jemaah. Ketika nerenumkan orang mengikuti shahwat. Ada orang itu yang kuat lari. Lari 5 kilo. Tiap pagi lari 5 kilo. Habis subuh. Gak sholat subuh dia. Lari dia. Kenapa dia bisa lari 5 kilo. Gak bisa sholat subuh. Karena ketika dia lari. Dia sedang mengikuti shah. Shahwat. Dia mengikuti kesenengannya. Saya memang senang olahraga Pak Ustaz. Kita lihat. Ada orang yang mampu mendaki gunung. Kita lihat anak-anak muda ya. Biasanya mapalah mereka mahasiswa apa. Pencipta alam ya. Oh Masya Allah mereka. Naik gunung. Bermalam di gunung. Masjid. 50 meter dari rumahnya. Gak nyampe kakinya. Kenapa? Karena dia naik ke gunung. Mengikuti shahwatnya. Seneng. Saya seneng. Itu yang terjadi. Apa yang akan mereka dapatkan? Mereka akan berjumpa dengan gha'i. Apa gha'i ini? Ibn Masud mengatakan gha'i itu. Nahrun fi jahannam. Sungai. Kalau penghuni surga punya sungai. Penghuni neraka ternyata juga punya sungai. Nahrun fi jahannam. Khabithu ta'am. Rasanya menjijikkan. Yang kumpulan dari nana, darahnya, perasannya penghuni neraka. Baidul qor. Dalam segala sungai itu. Itu yang akan didapatkan orang yang. Orang yang. Nggak solat. Kemudian di surat taubah ayat 11. Allah mengatakan. Kalau mereka bertobat. Dan mendirikan solat. Tobat. Mendirikan solat. Dan mereka menunaikan zakat. Itu tulur. Kalau mau tanya. Tulurnya kita siapa? Saudaranya kita siapa? Yang solat saudaranya kita. Ini menunjukkan orang yang enggak solat ini. Benar-benar. Posisi dia itu. Diragukan keislaman. Tadi sebelumnya lama mengatakan kafir. Sebelumnya mengatakan tidak. Tapi kalau melihat ayat-ayat ini. Kok kayaknya bukan saudara kita orang yang enggak solat ini. Kemudian. Di surat Al-Mursalat. Di ayat 48. Allah mengatakan. Kalau dikatakan kepada mereka. Ruku kalian. Solat kalian. Mereka enggak mau ruku. Enggak mau solat. Yang sebelumnya. Di ayat 46. Allah mengatakan. Silahkan kalian makan. Silahkan kalian bersenang-senang. Di buka bumi ini. Kalilah dikit. Enggak lama engkau di bumi. Kalian adalah orang-orang mujrim. Pelaku dosa. Nomor 51 sampai 75. Bukan pelaku dosa. Nomor 51 sampai 75. Silahkan. Selain. Jadi mereka dikatakan pelaku-pelaku dosa. Dikatakan kepada mereka. Makan. Dan bersenang-senanglah. Tapi ingat. Enggak lama di dunia. Yang terakhir jemaah. Taib mungkin. Bisa lanjut jemaah. Yang nomor 76. Sampai 100. Juga. Bisa. Ke belakang. Abdullah bin Mas'ud. Mengatakan. Adhan jembatan. Berapa jemaah? Tiga. Tiga empat. Oke masih cukup insyaAllah. Abdullah bin Mas'ud. Radiyallahu ta'ala. Mengatakan. Man sarrahu. Ayyal qallaha gadan musliman. Nih. Yang ingin mati husnul khatiman. Yang ingin mati dalam kondisi Islam. Dikatakan barang siapa. Yang ingin berjumpa dengan Allah besok dalam kondisi Islam. Kita tahu Allah mengatakan. Walatamutunna illa wa'antum. Muslimun. Jangan mati kecuali kalian dalam kondisi Islam. Bagaimana caranya supaya kita mati dalam kondisi Islam. Falyuhafid ala ha'ula'is salawat. Hayithu yunada bihim. Bukan hanya sholat lima waktu. Bukan. Tapi sholat lima waktu. Di masjid. Menjaga sholat di tempat dikumanangkannya panggilan itu. Hayyalas sholat. Dengar. Masjid. Jaga tuh sholat lima waktu. Lalu kata beliau. Fa'innallaha syara'ali nabiikum sunan al-huda. Sesungguhnya Allah mensyariatkan. Buat nabi kalian. Sunnah-sunnah petunjuk. Jalan-jalan keselamatan. Kalau antum ngelewatin jalan itu. Sampai kepada tempat keselamatan. Sampai kepada petunjuk itu. Wa'innahunna min sunan al-huda. Sholat lima waktu di masjid itu. Termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Termasuk jalan-jalan keselamatan. Baik. Walau annakum sallitum fi buyutikum. Kalau kalian sholatnya dirumah. Kama yusalli hadhal mutakhallif fi baytihi. Seperti sholatnya orang munafik nih dirumahnya. Orang yang mau sholat di rumahnya. Maka kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Dengan sholat di rumah. Kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Loh ustaz kan ada khilaf di antara para ulama hukumnya. Ada yang ngomong wajib. Ada yang ngomong sunnah. Kita bukan bicara hukum. Tapi kita bicara petunjuk dan husnul khatim. Kita kan mau itu. Kita kepengen dapat petunjuk. Kepengen mati husnul khatim. Maka kalau kalian. Sholat seperti sholatnya orang mutakhallif. Tadi orang munafik. Kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiikum ladolaltum. Kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Tersesak kalian. Selesai. Wa mamin rajulin. Yatataharu fayuhsinuk tuhur. Tidak ada seorang pun. Di antara kalian. Siapapun. Yang dia bersuci dari rumahnya. Dan menyempurnakan suci. Bersucinya dia. Tapi berjamaah. Nomor berapa? 76 sampai 100. Sudah tadi. Nomor 100 sampai 125. 100 sampai 125. Silahkan. Kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. Maka kalian akan tersesat. Dan tidaklah seorang bersuci dari rumahnya. Dia menyempurnakan wuduknya. Kemudian datang ke masjid. Masjid mana saja? Mana saja masjid. Sholat di masjid itu. Illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yaftuha hasanah. Allah akan tulis dengan setiap langkah satu kebaikan. Satu langkah diangkat. Satu derajat. Dengan satu langkah. Dihapuskan dosa. Diangkat derajat. Dan ditulis satu kebaikan. Ini ceritanya Abdullah bin Mas'ud. Kami benar-benar melihat. Di masa nabi SAW. Bersama para sahabat. Wama yatakallafu anha illa munafiq. Ma'lumun nifakun. Di masa kita. Nggak ada orang yang nggak sholat di masjid. Kecuali orang munafiq. Yang sudah dimaklumi kemunafikannya. Ada munafiq. Itu di masa nabi SAW. Walaqad kanar rajulu. Yuqtabihi yuhada bainar rajulai. Nah. Silahkan yang nomor satu. Sampai seratus dua lima. Ada yang lagi ya ma'ah? Seratus dua enam. Nah. Seratus dua enam. Sampai selanjutnya juga bisa. Sampai seratus lima puluh. Jangan terburu-buru. Tenang ya ma'ah. Jangan lari. Pelan-pelan. Walaqad kanar rajulu. Oh. Jadi yang dapat kuponnya. Yang soft pertama semua aja ma'ah. Yang soft terakhir dapat apa? Baik. Di sini disebutkan. Kata Abu'l bin Mas'ud. Dia menceritakan bagaimana kondisi yang ada pada masa itu. Walaqad kanar rajulu. Di masa kami. Orang itu ada yang sakit. Yang mungkin setruk lah. Dia cacat. Gak bisa jalan ke masjid. Bagaimana dia ke masjid? Yuqtabihi yuhada bainar rajulain. Digendong sama dua orang. Dibawa ke soft. Supaya sholat berjamaah. Kalau itu kedudukan sholat berjamaah saja. Bagaimana dengan sholat itu sendiri? Makanya Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang munafik. Iza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau sholat. Bangun untuk sholat berjamaah. Males mereka jamaah. Tapi tetap ada yang sholat. Yura'unan nasriya. Dan tidak menyebut nama Allah kecuali dikit. Barakallahu fiq. Mungkin itu yang dapat anda sampaikan pada sempatan kali ini. Jamaah ada permohonan. Agar kita. Berdoa untuk Bapak Arifin rahimahullahu ta'ala ya. Ayah anda dari Bapak Dana yang baru saja meninggal dunia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Dan mengampuni dosa-dosa umat Islam secara keseluruhan. Allah maghfir lahu Warham hu wa'afihi wa'afu anhu Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwad Innaka sami'un qaribun mujibu da'awad Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah waqina azaban nar Semoga Bapak Arifin Diampuni dosanya Diangkat derajatnya Diluaskan kuburannya Diberi cahaya di alam kubur sana Dan semoga yang ditinggal dikasih kesabaran Dikasih ketabahan Dan selalu bisa Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia Dan juga untuk seluruh orang tua kita Dan orang tua umat Islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh